Intro Memanenkan jagung hasil pembinaan pertanian warga binaan Kepala Rutan Kelas 1 Labuan Deli, Tim Rodsyotang berada di Pasar Lapan Desa, Helvitia. Sesuai dengan motor hutan kelas 1 Labuan Deli, tetap produktif dan berkarya di masa pandemi COVID-19, dengan tetap penerapan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Dari hasil panen ketiga ini, ada peningkatan di mana panen sebelumnya 10 ton, kini mencapai panen jagung seberat 20 ton. Dan setelah dihitung, laba bersih yang dihasilkan dari panen jagung mencapai 16 juta rupiah. Melaksanakan panen ketiga ya, dalam rangka mewujudkan resolusi pemasyarakatan tahun 2020, yaitu memproduktifkan narapidana, membantu program ketahanan pangan nasional, dan juga penyetoran pendapatan negara bukan pajak. Hari ini kita panen seluas 3 hektare, dan kita prediksikan jumlahnya sekitar 20 ton. Jagungnya akan dibawa ke PT Pokpan, ke pabrik ya. Ini sudah berselang berapa lama panennya Pak? Ini hari kedua, mungkin butuh waktu 4 hari untuk memanen seluas 3 hektare. Lawang Sumatera Utara, Pasoran Sitorus Tribata TV, Salam Tribrata! salam tab amin. Terima kasih telah menonton